Oke, kita kembali lagi bersama pasangan Budel dan juga Jeffrey yang belum pulang-pulang ya. Kau udah berapa pernah mah gak pulang dicari itu. 8-9 bulan ya. 8-9 bulan ya, ampun. Sekarang kita mau di-scribe foto dulu nih buat Budel. Mau bertanya dulu nih ya. Sing, cing, cing, cella. Ya lagi mesra-mesra nya, ya kan. Ceritain dong, Bunda sama ayah. Itu kayak gimana sih, sekarang kemarin kan sempat awal-awal tuh bawaan bayi apa gimana sih? Iya. Itu karena awal pas awal banget tau mau apa hamil kan. Ya udah, terus putih nih ngapain nih? Enggak, terus aku tanya aja pengen tau gitu ya. Kan udah lama soalnya gak ketemu juga ya. Kan sempat waktu itu keguguran. Nah sekarang kehamilan yang sekarang tuh Bunda gimana? Sekarang ya alhamdulillahnya sih jadi ya mereka berdua ya. Bener-bener di rumah tuh gak mau terpisah kan. Karena kan yang Bunda tuh pengen banget dimanja gitu kan. Karena mungkin bawaan juga jadi pengennya, aduh sini, sini, dua. Itu yang berubah, lebih pengen dimanja. Jadi setiap kerja pun akhirnya Bunda, yaudah misalnya ayah walaupun di rumah aja gitu ya kerjanya, tetap kayak Bunda kemana-mana harus sama ayah. Kalau enggak nanti ngampek lagi. Terus waktu itu kan kita mau tanya langsung ya sama orang ya. Karena waktu itu pada bahasa kejadian ramai, kamu sempat posting tuh. Enough is enough. Itu buat siapa sih? Buat Jeffrey atau buat siapa? Ah bukan postingan aku. Eh postingan siapa sih itu? Itu postingan dia ya? Postingan dia? Postingan Putnila apa? Itu postingan Bunda. Oh itu postingan Bunda. Ya, ya, ya. Oh kamu juga posting apalah. Pokoknya gara-gara kejadian itu kan kita ngecek postingan kamu. Kamu sempat posting? Posting apa itu buat siapa? Kalau Putri awalnya posting Mama. Oh iya. Akhirnya Putri berani kan. Ya udah kenapa harus Putri diem aja. Maksudnya kayak kenapa Putri ngikutin kata orang gitu kan. Kayak harus bisa menghargai bahwa. Maksudnya Putri pun sama Bunda sebenarnya sudah ada obrolan dari awal juga kan. Kalau misalnya Putri mau posting tentang Mama, bahkan Putri mau cerita tentang Mama ke Bunda, itu gak apa-apa. Bahkan kita berdua udah yang setujui, ya gak apa-apa banget Bunda paham banget. Jadi kalau kamu mau cerita, kamu mau posting, gak apa-apa banget. Makanya pada saat itu akhirnya Putri karena lagi kangen banget dan Putri gak tahu Bunda ternyata hamil juga. Karena emang belum dicek juga kan. Pada saat itu emang lagi sensi-sensi lah. Jadi ke Putrinya sedikit, oh kenapa, iya gitu. Ya udah setelah posting, eh terjadi. Jadi memang sebenarnya gak apa-apa ya namanya anak-anak kangen itu hal yang biasa dan Bunda tahu itunya. Bunda tahu. Bunda lagi mesra-mesraannya nih ya sekarang. Iya sekarang, aduh. Oke sekarang kalian berdua yang juga mesra-mesra. Ini ada kartun di depan ya, boleh pilih. Jeffrey dulu pilih. Ini mana? Ini aja yang surprise. Oke, yang mukanya ceria ya. Oke.